Putra Presiden Israel Isaac Herzog rupanya ikut berperang di jalur Gaza. Namun putranya tersebut kini dikabarkan telah hilang kontak dengan keluarga sejak pertempuran pecah 7 Oktober lalu. Kabar ini diungkapkan oleh istri Isaac Herzog, Mikhal Herzog, pada Senin 13 November 2023 dalam mewancara dengan saluran radio Kandre Setbed. Diketahui bahwa Sang Presiden memiliki tiga orang putra yakni Noam Herzog, Matan Herzog, dan Roi Herzog. Satu di antara dari mereka pun diterjunkan dalam pertempuran melawan Hamas di Palestina. Mikhal mengaku ia sudah tidak pernah lagi melakukan kontak dengan anaknya tersebut. Namun ia optimis bahwa dirinya memiliki harapan terhadap putranya. Meski begitu Mikhal tidak menyebutkan siapa di antara ketiga anaknya yang ditugaskan dalam pertempuran di jalur Gaza. Berbeda dengan anak dari Isaac Herzog, putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru tak ikut terjun berperang. Ia adalah Yair Netanyahu yang kini justru hidup nyaman di Florida Amerika saat negaranya sedang panas berperang. Yair berada di Florida sejak April 2023 lalu. Hal itu dikarenakan Yair kerap mengunggah konten yang menghasut di media sosial. Bahkan akibat ulahnya itu, Yair sampai digugat beberapa kali karena pencemaran nama baik. Hingga akhirnya Benjamin Netanyahu melarangnya untuk menerbitkan postingan tersebut dan memilih pergi ke Florida. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.